Terkait status kartu tanda penduduk kewarganegaraan asing yang saat ini berdomisili di Kota Jambi, KPU Kota Jambi akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait agar tidak ada pemilih dari WNA tersebut. Berdasarkan catatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, saat ini ada sekitar 120 warga negara asing yang memiliki surat keterangan tempat tinggal atau SKTT Kota Jambi. Hal ini membuat Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Jambi melakukan koordinasi dengan instansi terkait agar tidak terjadi pengikut sertaan dalam pemilihan umum di tahun 2024 mendatang. Ketua KPU Kota Jambi, Yatno menjelaskan bahwa berdasarkan dokumen kependudukan, status antara warga negara Indonesia dan warga negara asing berbeda, sehingga ke depannya KPU Kota Jambi akan segera berkoordinasi dengan instansi terkait agar tidak ada WNA yang ikut memilih dalam pemilihan umum tahun 2024 mendatang. Terkait dengan proses pendaftaran pemilih, yang jelas dia itu adalah WNI, jadi warga negara Indonesia. Nah, yang terkait dengan pengurusan administrasi untuk WNA itu kan menjadi domain docapil. Nah, waktu pengalaman pemilu 2019 itu juga punya pengalaman. Jadi, pada dokumen-dokumen kependudukan antara WNI dengan WNI itu beda. Maka memang kita nanti kan awal tahun kita akan segera melakukan koordinasi dengan pihak terkait-kait dengan potensi ini, karena ini kan menyangkut hak dari warga negara. Jangan sampai misalnya dia tidak berhak, tapi dia masuk. Karena status dia bukan sebagai WNI. Sandi Cik TV melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.